Intro Kefanatikan soal sepak bola Indonesia dikenal sebagai yang terbesar di dunia Walaupun di Inggris itu dikenal fans sepak bola yang bernama Holligans Kemudian di Itali Ultras Di Surabaya bonek Di Jakarta Jakmania Nah sekarang biasanya mereka yang fans banget itu pasti punya pernak-pernak Atau juga apapun itu yang bisa dibilang bukti bahwa mereka mendukung tim itu Nah sekarang kita akan lihat apa saja yang telah dibawa oleh tabu kita nih Ya, Sar apa saja, Sar? Saya Ini selain ulos tadi, ulos bule itu ya Saya ada, oke Ada satu jersey, ini jersey yang mungkin kalau saya pikir adalah Benda yang cukup dan sangat berharga buat saya Ini adalah jersey yang ditandatangani oleh semua pemain Liverpool Woi Kembali yang lihat-lihat Pemain inti Liverpool Ada siapa aja di sini? Ada Pepe Reina, ada pelatihnya Brandon Rogers, ada Luis Suarez, Steven Gerrard, Rahim Sterling, Jordan Henderson Ada Daniel Eger, ada Martin Scartell, semua pemain intinya ada semua di situ Wuh, Bambang Pamungkas 20 Soalnya urak-urak ini gak kelihatan namanya Iya, ini adalah bukti Yang suka banget atau ya siapapun yang suka banget sama Liverpool Ini baju bekas siapa atau baju baru nih? Iya baju baru, karena itu ada bukti fotonya sih waktu Ian Rush nanda tangan-nanda tangannya mereka-mereka itu di Anfield di Liverpool Oh gitu Jadi ada Masih bau Ian Rush Aku bisa dong Ayo dua kali bayar Terus ada Ini buku cukup bersejarah juga Buku mungkin teman-teman atau mungkin Liverpoolian Gak banyak yang tau atau mungkin gak banyak yang punya Ini Liverpool Michelin Ini serba-serbi asal-asal Liverpool dari Ya awal kejayaan sampai Ya pasang surut, turun naik Dari sampai tahun 2005 ya mereka menjuarai Liga Champions Eropa Dan yang paling bersejarah adalah ditandatanganin sama Ian Rush dan Steven Gerrard Itu sejarah tim Liverpool ya? Iya Udah dipaca? Udah Hatam-hatam Berdiri tahun berapa Liverpool? 1872 Oke ada lagi? Terus apa ya? Ini sih paling Ada replika ini dari Liverpool Dari asli dari sana Official License Products Ini replika pemain-pemain ini miniatur Ada Daniel Sturridge Ada Daniel Ager Ini replika-replikanya Terus habis itu Ini harus menjual sama tukang anak-anak ya? Ager-Ager Ini ada Mook Ini ibu saya gak tau Kemarin mau kasih tamu ini Eh jangan-jangan-jangan Ini mungkin Liverpool Apaan ini? Diisi teh gitu ya? Iya diisi teh gitu Bekas bibir tamu Seperti itu deh Terus habis itu Ya paling ada sih topi Segala macem sama ini Paling kalau naik sepeda Saya pakai inilah Harus Liverpool ya naik sepeda Harus Liverpool Bopen aja Liverpool Bopen Oh gitu Bopennya Liverpool Bopen Sama atau lagi buku yang Ini baru rilis banget nih Kemaren Baru rilis banget Official Sport tersebut Jadi kalau anda suka sama Liverpool Dan mengaku sebagai fans jati Liverpool Harus punya buku ini Itulah paling Itu apa silsilah Liverpool Iya kurang lebih seperti itu Sama tentang ini sih Tentang perjalanan fans mereka Yang mengarungi Menonton di Afrika Menonton di Amerika Latin Menonton di Eropa Dibahas di sini semuanya Oh tentang fans ya Banyak juga sebenarnya Kalau Desi Tidak seperti dia yang well prepared Dengan seluruh penak-perniknya Kalau gue cuma bawa jersey aja Yang satu dipakai ya Yang satu lagi Sebenarnya karena saya itu Besar di era Belanda lagi jaya Jadi saya mengikuti 80an ya Iya Jadinya saya ngikutin pemain Belanda Dan ini adalah jersey Yang saya pakai Waktu saya beli Tapi Yang menurut saya sih yang lucu adalah Mungkin buat orang gak lucu ya Ini ukuran kids Karena kalau ukuran kewek Saya masih kegedean Nah jadi Ini kidsnya orang Belanda ya Kidsnya orang Belanda Nah sebenarnya Kalau untuk penak-pernik Jersey ada beberapa lagi Tapi ini yang berkaitan aja ya Gue ceritain ya Karena gue waktu itu Suka banget sama Ruth Van Isselroy Dia dari Belanda Dan lalu dia pindah ke Real Madrid Saya juga punya jerseynya Madrid Dan ini pun Kecil ukuran Anak-anak Jadi gampangnya Kalau mau ngadoin ya Ingat ukurannya XS Atau ukuran kids Kids Kalau penak-pernik lainnya Seperti shawl Foto Poster Yang segede pintu Terus ada juga Apa ya Seperti Mainan-mainan Gitu ya Tapi bukan orang-orangan sih Lebih kepajangan-pajangan Ada juga Tapi kupikir repot bawahnya ya Ternyata dia bawa segitu Kita saingan Kita gelar dagangan disini Ini sebenarnya Sebuah promo aja Dih Cesar Berapa tahun kemudian Boleh nawar ke dia Kalau suka Oke berbicara mengenai fanatisme Kita memiliki info Yang ternyata Bukan hanya para tamu kita Yang mengoleksi Barang-barang seperti ini Atau juga mungkin tamu sebelumnya Si Ponci yang punya banyak sekali barang-barang Kita akan berikan faktanya Melalui Tonight's Fact Yang pertama Koleksi 160 jersi setahun Seorang fans Arsenal Relam merogoh koceknya Untuk beli jersi original Arsenal Gak tanggung-tanggung Selama setahun Dia mampu mengumpulkan 160 jersi Bayangin Padahal jersi inti dari satu tim sepak bola Satu musim itu cuma tiga Home away sama Away kedua Away kedua Ini bisa punya 160 Mungkin seragam bagian konsumsi Seragam bagian pekerjaan Dokter-dokter Supir bisnya Dokter semua Gelik sama dia ya Berikutnya Koleksi jersi sebanyak 500 buah Wah ini edan nih Ini di Indonesia sepertinya nih Seorang fans MU Telah mengoleksi sebanyak 500 buah jersi Dan pria asal Surabaya Jawa Timur ini Memang terkenal gila dalam mengoleksi Pernak-pernik klub idolanya Ya Ini adalah salah seorang anggota Fans dari Manchester United Indonesia Ini yang lebih lucu adalah Karena fans Fanbase sepak bola di seluruh dunia Paling banyak tuh disini kan gitu ya Nah ini fanatisme yang sebesar ini gitu Sebenarnya memiliki impact Yang besar juga gak buat sepak bola Indonesia Coba untuk masing-masing nih Dari desi dulu Kalau gue sih mikirnya gini Kenapa Untuk klub Indonesia Itu Pecinta sepak bola Gak sebegitu fanatiknya gitu Kalau dibanding untuk klub luar negeri Karena disini juga liganya Ya terpecah juga gitu Terus hanya beberapa pemain aja yang disuka gitu Bukan menyukai liganya gitu Padahal menurut gue Kalau misalnya memang ini Dikukuhkan Dibentuk Itu justru bisa bagus gitu Untuk mengikuti Siapa tau Misalnya bisa Menjunjung prestasinya Untuk klub-klub di Indonesia juga Nah kalau Cesar sendiri gimana? Kalau Saya pribadi sih lebih ke Segi point of view bisnis ya Indonesia itu pasar potensial Dari segi bisnis Penduduknya lebih dari 200 juta 200 juta penduduk Itulah kenapa sebabnya ada 3 Tim dari Liga Inggris ya Kemarin datang ke Jakarta Itu ngebuktiin bahwa basah banget nih Lahannya Indonesia Arsenal datang Chelsea datang Liverpool datang Dan income buat mereka Karena pastahin pasti penuh Itu bisnis aja Itu baru bisnis aja Baru-baru untuk segi income Bagi pemasukan tim-tim BPL ya Karena ngundang mereka itu Nggak cuma 3-4 miliar Lebih berkali-kali lipat gitu Dan mungkin mereka datang ke Indonesia Itu bisa kayak menambah uang saku Bagi para pemainnya mungkin Ya kan Menambah pengalaman Memanjakan para fans Apalagi Indonesia itu Buat Liverpool sendiri ya Ada Tadi ada official supporters club Namanya Big Reds E-O-L-S-C Big Reds itu Indonesia Official Liverpool supporters club Yang memang benar-benar License dari Liverpool sana Terbesar di dunia Itu ada di Indonesia Bayangin aja So that's why mereka memutuskan Untuk Oke Jakarta harus Didatangin Langsung dilihat dari Sisi bisnis rupanya ya Sesat juga Mungkin saat-saat nanti Kalau mungkin udah nggak nge-fans lagi Dia buka lapaknya Dekat-dekat selain Oke sekarang kita akan membuka Twitter yang udah masuk Karena kita telah mengelempar hashtags Yaitu fans bola Inilah dia Twitter Tunat Show Ini adalah sebuah pertanyaan Bagaimana pendapat kamu mengenai fans sepak bola Indonesia Yang pertama Dari Ad Viraldiesa Oke Itu Indonesia fanatik dan loyal Tapi kadang-kadang perilaku yang sangat fanatik ini merugikan pihak lawan Pengaruh nggak sih sebenarnya kalau Misalnya Indonesia lawan Malaysia lah misalnya ya Ini 90% Indonesia Merasa rugi nggak pihak lawan? Ya pasti lebih down pastinya ya Tapi kalau yang gue lihat sih disini Verbal bully tuh kenceng banget gitu Ini seperti yang gue bilang tadi ya Fans itu bisa sebegitu berpengaruhnya Terhadap performa seorang pemain Bahkan untuk satu tim itu ya Tapi pada saat fans ini dikecewakan Atau ekspektasinya tidak tercapai Mereka tuh gampang banget ngeluarin kata-kata yang justru dikecewakan Mal berbalik ya Nah kalau seperti itu Kadang justru pihak lawan yang diuntungkan gitu Nah cuma sekarang ini Gimana caranya Supaya kita tuh nggak keburu Ngebully dulu sebelum si pemain-pemain ini tampil Karena pemain itu kan pasti Give their best gitu di lapangan Putus banget gitu ya Ya kalau misalnya untuk Antusiasmenya yang besar ya Menurut gue sih memang besar sekali disini Berikutnya At Das Tingin B Tonight Show Indonesia antusiasnya besar Bisa dibilang fanatik bahkan maniak Karena selalu rame tiap ada pertandingan Menurut lo gimana Sar? Ya bener sih apalagi Prestasi sepak bola Indonesia tanah air tuh Lagi bener-bener dahaga banget nih haus banget ya Untungnya kemarin kita sempet dibuat bahagia seneng Karena timnas U19 menang gitu ya Satu piala atau trofi gitu Sebelum-sebelumnya mungkin ekspetasinya Wah bisa dapat emas bisa menang bisa juara Cuma mentok ke semifinal Final juara dua segala macem Anti klimax Tapi kemarin bener-bener dibuat bahagia banget Karena timnas U19 bisa menang jadi juara Seperti itu Paling gak ada satu momen dimana Oh ini loh kebanggaan Asia Harus dikembalikan yang dulu Indonesia terkenal sebagai macan Asia Itu yang kembali harus diulang tapi agak susah sebenernya Ya cuma dari kucing dulu lah gak usah sampai macan gitu ya Oh kucing iya Kucing bareng Kalo bola di Indonesia nonton jutaan gitu Tapi nyari sebelas orang pemain yang jago aja susah Oke berikutnya Ad andriawan underscore MOTM Ya fans sepak bola Indonesia rata-rata nge-fansnya sama klub luar negeri Biar gak kudet sama perkembangannya Nah bener sekali ya Sekarang banyak sekali bahwa orang Indonesia nge-face bolanya sama tim-tim luar Sekarang kita tanya sama tamu kita Kalian masing-masing nge-fans sama tim lokal apa? Nah oke Cesar Ada gak? Oke Dulu saya sempet suka sama tim PSIS Semarang Sekarang main di divisi utama kalo gak salah Atau divisi dua kalo gak salah ya Sepet jadi juara Liga Indonesia juga sih Tahun berapa ya dulu deh ya 90an ya Masih ada jamannya Tugio Maradona dari Pro Dadi Judukannya Karena pendek Gila masih inget aja Iya kan Saya suka banget sama mereka Sekarang kalo gak salah PSIS tuh main di divisi utama kalo gak salah sih Udah bukan di divisi yang nomor satu apa Liga super bukan Oli Desi? Zaman gue melek bola dulu Kurniawan tuh lagi ganteng-ganteng ya di lepangan Ganteng gak sih dia ya? Iya Maksudnya dia lagi hot banget diomongin gitu Tapi kalo gue pribadi misalnya disuruh pilih lu ngefans sama klub mana Agak susah gitu Karena pertama gue kurang mengikuti semua perkembangan klub-klub Karena saking banyaknya ya di Indonesia Ngikutin liganya paling yang yang paling bersinar aja yang kita ikutin Tapi kalo gue lebih ke pemain-pemainnya gitu ya Seperti Bambang Pamungkas gitu Oke ini sepertinya sebuah penggambaran bahwa Selebritis juga manusia Mereka juga ngefans dengan tim-tim kesukaan mereka Walaupun mereka memiliki batasan-batasan khusus untuk cara ngefansnya seperti apa Sekarang ada gak himbauan untuk para fans di Indonesia yang sekarang ini Cara ngefans bolanya mungkin Ada yang kadang-kadang over Ada yang kadang-kadang mungkin positif Gimana gitu Terserah masing-masing Kalo gue melihatnya gini Perkembangan fans-fans yang tergabung dalam satu fans klub Itu sekarang kegiatannya bukan hanya nonton bareng Jalan-jalan bareng Tapi mereka juga sering bikin kegiatan charity gitu Karena ini terkait juga gue Juga pengurus dalam satu yayasan ya Mereka tuh banyak banget yang ngajakin Mbak kita bikin pertemuan Terus nanti kita bikin kreasi-kreasi Futsal gitu Terus nanti disumbangin gitu Nah menurut gue gerakan-gerakan seperti itu Jadi apa ya Balancing gitu Mereka bukan hanya hura-hura nonton bareng Keluar duit untuk makanan, minuman Atau Bahkan mungkin ada yang taruhan ya Kita gak tau ya Tapi mereka juga ada charity-nya Nah menurut gue sih yang seperti itu Bagus lah ya untuk dikembangkan Dan lebih sering lagi diadakan Jadi Ada apa ya Ada penyeimbangnya gitu Penyeimbang ada positif Ya Jadi juga bisa menekan tingkat kekerasan Pada saat nonton bareng misalnya gitu Kita juga sering banget melihat Ini ada yang tawuran nih Tapi kalo misalnya mereka ada kesadaran sosial Dengan lebih berdisiplin dan lebih ada sharingnya juga Menurut gue sih itu lebih bagus Ada impact positif lah untuk yang menyukai sebab bola Bahkan juga membuka peluang kerja baru dong Mereka bikin-bikin Merchandise Ya merchandise Seperti itu Ibu-ibu ya Luas banget ya sepertinya pebarannya Tambahan mungkin dari Cesar? Gak sama seperti deh sih Cuma yang pasti adalah Segala sesuatu yang berlebihan itu gak baik ya Udah gitu aja sih Jadi kalo misalkan Iya ngefans gak apa-apa ngefans Cuma Yang penting adalah Jangan sampai ada gesekan Friksi Saling apa namanya Nge-dish Atau mungkin saling memprovokasi Jangan Udah lah Itu kan upaya orang untuk bisa mendekatkan diri dengan Tim favoritnya Gak bisa ke Inggris Gak bisa ke Tali Ngefans aja deh Udah gitu aja Iya Seperti hal temen kita ya di Brokoli Ngefans dengan Arsenal Kemudian dia menggundulkan kepalanya Untuk anak-anak kanker Itu sesuatu yang positif juga Oke Itu sekalian kritis dan sekarang Kita juga kita tunggu di Etinaceo underscore net Dan juga terima kasih Untuk kedua bintang tamu kita Untuk datang ke studio Mudah-mudahan semuanya menjadi pandangan yang bagus Untuk para Yang menyukai sepak bola di Indonesia Ngefans itu boleh-boleh aja Fanatik boleh-boleh Asal jangan terlalu fanatik Karena tidak ada satu idola pun ya Kita akan abadi Sampai ketemu lagi di episode berikutnya Dari Tuna Show Sampai ketemu lagi di episode berikutnya Hari kita sanggup Hari baru telah tiba Apakah yang ku rasakan Kuingin kau tahu Dan kembali bersama Bukan kita Bukan kita buka Hari yang baru Sebagai semangat Tengah ke depan Menjadi pribadi baru Bukan kita buka jalan yang baru Sebagai senyuan yang gembira Dan masuk sana baru Bukanah kamu Bukan sama semangat baru Bukan lah Bukan lah Bukan sama baru Hanya tersejarah dengarkan kata dari sekali yang ku ucap. Ku jalan pagi ini nikmati dan menihani dalam waktu penuh arti karena aku dicintai. Ku ingat kemarin suasana tak bersembah. Namun kini ku jalanin semua rasanya tebal bersama kita. Coba wujudkan harapan membuka jalan dalam kabai setiap tujuh. Terima kasih telah menonton!